Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 19 Agustus 2023, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Respons kita saat menghadapi paparan kondisi dari lingkungan sekitar akan menentukan arah kesehatan mental kita. Dengan filter-filter di era digitalisasi yang ada, memungkinkan bahwa kehidupan manusia bisa diedit. Dengan kata lain, apa yang tampak belum tentu semuanya adalah kehidupan yang sesungguhnya. Saat kita melihat kehidupan orang lain yang sepertinya lebih baik dari kita, kita akan berlomba untuk memperbaiki hidup kita untuk menjadi sama seperti mereka. Mungkin agar bisa diterima, tetapi terkadang itu membohongi diri sendiri. Kita malah menjadi tertekan, padahal mungkin ada juga orang lain yang menginginkan seperti kehidupan yang kita miliki. Belajarlah untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau. Kita harus lebih banyak tinggal dalam hadirat Tuhan dan belajar mengenal hatinya. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena kita diciptakan untuk menggenapi tujuan mulianya. Ketika semua yang diinginkan terjadi dalam hidup kita, apakah hati kita bisa puas? Mungkin kepuasan itu sesaat, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan sejati berupa ketentraman dan ketenangan jiwa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa kasih setiamu adalah cukup bagi hidup kami. Pulihkan setiap luka batin yang sedang kami alami, dan berilah kami ketentraman dan ketenangan supaya rencanamu tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.